Kemarin Poyoyo kan udah share ke kalian ya tentang Build God Island tapi main full Crackshot, Crack 1, 2, dan 3. Gimana? Udah pada bikin belum setnya? Atau udah diuji pas hunting belum? Nah, di video kali ini Poyoyo akan kasih tau kalian Build God Island yang satu lagi ya. Yang ini sebenernya agak mainstream sih ya. Ya makanya Poyoyo ditaruh di paling akhir karena ya kalian pasti mungkin udah ada yang punya ya set ini ya. Yaitu set God Island Rapid Fire. Dia disini fokusnya main Rapid Fire Crackshot 1 dan peluru Rapid Fire Normal 2. Selamat menyaksikan. Halo 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 Selamat datang di video terbaru dari Poyoyo. Kali ini Poyoyo masih mau ngebahas tentang Crackshot ya. Di video sebelumnya Poyoyo udah kasih lihat bagaimana cara main Crackshot pake LBG God Island. Tapi mainnya Crack 1, Crack 2, Crack 3 ya. Dan Crack 1 nya Rapid Fire. Karena adalah pake LBG yang Rapid Fire Crack 1. Dan kali ini kita Poyoyo bakal mengadu ya. Bakal diadu waktunya. Gimana kalau misalkan kita pake set. Nah ini setnya kita ubah. Nah ini Poyoyo main gak full Crackshot. Tapi Poyoyo kombinasikan juga dengan skill normal ya. Jadi disini Poyoyo pake attack up large dan normal up dan bonus shot dan exploit itu untuk meningkatkan damage peluru normalnya. Sedangkan untuk peluru Crackshot Poyoyo disini ditambah bonus shot dan artillery king ya. Jadi ini set yang mengakomodir ya. Cuma karena kita mainnya fokusnya normal dan Crackshot ya. Makanya kita gak pake recoil down dan reload speed up ya. Seperti di episode sebelumnya di video sebelum video ini ya. Jadi makanya kita disini gak akan main Crack 2 dan Crack 3. Fokusnya cuma main Crack 1. Dan sisa huntingnya bakal diselesaikan dengan normal 2. Makanya item yang kita bawa adalah hasberry 99 nitrosrum 20 untuk kombinasi crackshot 1 dan juga needleberry nya 89 harusnya 79 saya yuk. Kita kurang dulu biar 79 tambah 20 berapa? 79 tambah 20 sama dengan 99. Karena hasberry nya cuma ada 99. Seperti biasa disini Poyoyo pake dream skill nya cuma Poyoyo pengen dapet slugger tapi gak dapet. Akhirnya ya booster aja gak apa-apa lah ya. Ya villain booster ini akan meningkatkan damage normal peluru normalnya. Ya attack nya ini akan akan meningkat attack dan akan meningkat di 10 menit pertama quest. Oke quest nya kita masih akan pakai yang sama yaitu quest Steel Wuragan nih. Mana nih Steel Wuragan. Jauhan Bangkoy. Air lima Bangkoy. Oke. Kita akan pakai Steel Wuragan Amid Sedak Crater. Nah ya namanya ini apa namanya benchmarking weapon lah ya. Kayak kita untuk menemukan set ya apa kayak gimana sih ya yang bagus untuk main crackshot. Judulnya kan itu ya judulnya ya mencari alat kita belum makan lagi ya. Eh belum belum makan belum belum mandi gak apa-apa. Sudah minum tapi belum mandi ya gimana lah yang enak apa-apa kalau masalah HP mah bisa pakai killing item. Sudah pakai engine potion. Lupa Poyoyo tadi ngambil buff nya tapi lupa mandinya. Lagi-lagi lagi. Nah terus ini kita ngelawan Steel Wuragan ya seperti yang kita udah gede kita ketahui. Steel Wuragan ini kalau mau main crackshot better kita kita kepalanya ya. Nah kepala kan bikin KO sekalian itu juga. Kepala kalau belum break. Dia bukan belum jadi weakness ya. Belum jadi weakness untuk peluru normal. Kalau dia udah break baru itu dia lemah terhadap raw attack. Kata siapa? Kata Monster Hunter Wiki. Ya karena ini kita main crackshot. Ya dan dan aduh miss. Ya. Ini tujuannya main crackshot ngajar kepala adalah sampai break ya. Sampai break. Kalau udah break dia jadi titik lemah untuk peluru normal kita. Nah disini kita gak main peluru crackshot yang lain. Selain crackshot satu. Jadi dia ngerapit pengair. Alah ngepunyolah. Ya hati-hati dia mau glinding kok. Itu ada pengganggunya ya. Pengganggunya tuh volvidon kalau gak salahnya. Hihihi. Tiba-tiba datang dari belakang ya. Langsung di heal. Hot. H.D. G.G. Belah keburuk beruntungnya bawa kucing kang hill. Nah di buff lagi poyo-nya. Jeder. Oh tidak. Itu kalau blade master tuh di titik itu dia pasti bakal ini. Nah di buffnya ya. Gak bisa nge-heal. Nah boken tuh. Jadi apik-apik perlu crackshotnya alah. Ya ini. Inilah. Ini poyo gak terlalu sukanya main crackshot itu. Airnya harus bener bang. Misalnya monster kita tuh gurak-gurak ya. Nah itu kebuang kan percuma. Ini makanya poyo tuh lebih seneng cluster shot. Karena cluster shot tuh gak perlu akurat. Crackshot itu harus pas kena ke kepala kalau mau bikin KO ya. Kena badan yang lain juga gak apa-apa. Cuman ya gak bikin KO. Tuh. Ah miss ya itu ya. Kalau miss tuh rugi gitu. Boleh kalau kita udah bikin misi ya. Kayak sekarang poyo pengen break kepalanya. Kayak gitu. Alah. Kena e-e lagi. Oh. Gak bisa nge-e. Kenapa gak bawa di odoran dong? Iya siap. Alah. Kena hit. Dandan datang. Ya kucingnya tewas. Dua-duanya lagi tewas lagi. Ini ujian banget lah. Oh udah pusing. Oh flash bomnya kena bong. Oh daging gelinding ternyata bisa naftes bom juga ya. Aho. Ah oke udah break ya kepalanya ya. Ya misi kita udah selesai. Kalau udah sekarang udah gak perlu aim ke kepala. Yalah. Nah sih itu lagi. Kenapa aim ke kepala? Aim ke tubuhnya gak salah aja gak masalah. Dan ini ekornya dia bisa-bisa di break ya. Korek. Cuman ya. Ape juga. Halo. Ape banget. Tintas maaf. Ya terkain tindak. Pra hara banget sih lewan dua monster. Gue gelindingnya gak sih ini amat sih. Musi kamu. Ya dan ini perlu crack shot itu jaraknya pendek ya. Jadi jangan terlalu jauh kalian nembaknya. Dan habis udah. Udah. Seluruh. Oke udah udah lemes. Bianya udah keluar early on. Tapi early on harus ngapain bang? Dikasih freshbow. Kenapa? Supaya bengok. Ini ngelawan monster yang abrut. Ritwipen kayak gini ya. Kalau dia lagi. Keluar early on. Ya semua monster lah ya. Keluar early on itu. Langsung lemah. Jadi dia lama gitu loh bang. Nah pusing. Oke. Ngeden dia. Ngeden. Biar bengong. Kita sebut. Kita senang kalau. Kalau. Brutwipen bengong. Brutwipen apaan bang? Brutwipen itu. Yang kayak T-Rex. Bentuk badannya. Jadi siljo. Uragan. Dan parut. Ini disebutnya. Brutwipen. Alah. 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 Gila. Gila. Soalnya kita ambil di jarak aman bang. Enggak. Dan kalau dia nyadi itu kan. Enggak ngelinding dia kan. Nah itu dia. Terima kasih. Kita bisa fokus. Kita bisa fokus. Nihit. Ya ekornya juga. Wig part kalau masalahnya. Masih. Dwi bingung. Oke. Flash boom lagi. Biar begu. Ini enaknya. Sudah. Tembak-tembak aja ya. Tula. Sering-sering lah flash boom. Oh ini udah cuma 5 detik lagi. Eh di iframe roof. Ini ada ngerorok. Nge-e-ipet iframe. Nah oke. Udah selesai. Nah dia udah marah nih. Tiri sini apa kalau marah. Mampuan air dulu udah keluar. Cuman asap-asap hitam. Dari mulutnya. Masa tuh bakal marah. Kalau kita lihat terus-terusan. Ya. Masa wajar lah ya. Yang bisa bikin marah lagi. Apa peluru crack shot dan plaster shot. Itu bisa bikin monster cepat marah. Hahaha. Kayaknya loh abang sendiri. Kalau. Stryker mulu makannya. Pakai plaster shot. Ya namuk lah ya. Manusia aja kan kayak gitu kan. Yang ada dikasih ampun gitu. Eh emosi. Enggaplah barut pun seperti. Eh barut. Kuragan pun seperti itu loh. Ini gak kritikal listan sih. Tapi gak apa-apa. Masa foto kritikal listan. Groteing. Gak kenal nus. Ya. Gitar ya. Gitar ya. dan brood wyvern itu punya salah satu kelemahan yang sama tangannya itu weak partnya dia bang walaupun nggak bisa di break ya tangannya itu weak part keluar dari mana bang ini masalah hunter world tangannya brood wyvern itu selalu bagian weak partnya dan devil Joe itu salah satu yang susah ya karena devil Joe itu tinggi jadi dengan hit tangannya itu agak susah untuk blademaster sih ya tapi apakah bisa-bisa kenapa nggak bisa jadi kalau uragan dagunya itu kalau udah udul modak semua minum 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 responnya habis Oke dia udah marah-marah terus dikit-dikit sebentar sebentar inginkah udah kita nggak tahu kita enggak tahu ala kena nah hammer nah pusing aduh jangan sampai mati cuy alah pecat semuanya sampai kepecat paus nggak bawa ini bodoh nggak bawa barrel bom ya tercaptur udah ciri-ciri ya gampang marah terus sering nge-cleanse tercaptur ya dan waktu selesainya berapa apakah lebih cepat ya 12-11 menit ya ya abang putuskan sendiri aja lah ya ini clear time-nya kalau kita pakai build yang seperti ini build alternatif ya track shot tapi enggak full crack shot tapi di mainin normal dan kreks bang kalau main crack shot Kenapa pakai God Island Kenapa enggak pakai lbg t-creks gitu kan yang sama rapid fire normal 2 rapid fire crack shotnya kalau t-creks mah eh apa kreks level 2 ya Nah masalahnya kreks level 2 itu cuma sedikit kalau nitroson itu kan bisa 20 bisa bawa 20 ya kalau bom arwana tuh cuma bisa buat 10 kurang salah seperti itu jadi yaitu cuma pilihan kalian ya terserah ya mau pakai God Island atau pakai lbg t-creks kelebihannya lbg gadaan ada slotnya lbg t-creks nggak ada itu jadi kalian harus bikin buildnya krekshnya beda lagi ya dan affinity nya lbg t-creks minus tapi enggak masalah karena krekshot itu tidak akan kena finiti negatif ngomong apa sih Bang poyo bacot ya intinya gitulah trivia trivia ya seperti ini kalian silahkan pilih mau build krekshot yang mana Apakah yang pertama main krekshot 123 atau cuman main krekshot rapid fire 1 plus main peluru normal silahkan dipilih ya dan kayaknya kita sudah apa namanya sudah selesai tema lightbogan lightbogan cluster shot dan networkan sekarang krekshot ya next time mungkin kita akan coba bahas build yang lain atau kalian ada yang request enggak Apakah mau dilanjutkan buat lightbogan element atau atau mau ganti weapon pindah ke bau gitu atau ke blademaster nah ya at blademaster yang poyo pakai sebagai new newbie blademaster mungkin kedepan rencananya ada yang kayak gitu silahkan kalian ketik aja di kolom komentar ya nggak lupa juga poyo ucapkan terima kasih buat kalian yang udah takdir poyo matang-matang dan dari soleria selamat datang buat member baru dari channel ujunan poyo ini ya dari channelnya poyo silahkan join bang join membernya poyo bang biar 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 rame biar satu terus poyo juga ini lagi open donasi untuk poyo butuh upgrade PC Bang buat main monster hunter wild poyo butuh upgrade PC butuh untuk CPU nya sih bang nah prosesornya pilihannya harus di-update kalau ada kalian berkenan untuk mau nabung bareng dengan poyo-poyo taruh linknya silahkan ini linknya bang poyo pamit dulu sampai jumpa di live stream poyo berikutnya sampai jumpa di video poyo selanjutnya see you next hand bye bye you 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 Terima kasih.